Intro Bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu Jangan dipikir bahwa gangguan hanya dari luar Gangguan bisa dari dalam dan itu membahayakan Bahwa daulat rakyat itu pasti akan menentukan caranya Seperti air akan mencari jalannya Jadi gak boleh berperan Bagi yang tidak sepakat silahkan mundur atau silahkan minggir Atau jangan ganggu Ini pernyataan yang amat sering disampaikan Pak Prabowo Statement dari Pak Prabowo ini kita harapkan vice versa Juga berlaku terbalik Sehingga kemudian proses check and balances bisa berjalan dengan optimal Beri kita waktu Beri kita 3 tahun, 4 tahun Kita akan buktikan Halo selamat malam pemirsa Sikap presiden terpilih Prabowo Subianto yang kerap menyatakan akan terus menjalin kerjasama dengan semua kekuatan Agaknya berbanding terbalik dengan pernyataan terakhirnya tentang jika masih ada yang tidak mau diajak bekerjasama Maka jangan mengganggu Apa sebenarnya makna dibalik pernyataan Prabowo tersebut? Dan siapa pihak yang dianggap mengganggu dan tidak mau diajak bekerjasama? Serta realistiskah penambahan nomenklatur kementerian yang mulai diwacanakan oleh koalisi Prabowo Gibran Inilah panggung demokrasi, ogah kerjasama, jangan ganggu Bersama saya Afiani Malik Di tengah belum tercapainya konsolidasi dan upaya rekonsiliasi yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta kepada pihak yang tidak mau bekerjasama untuk tidak mengganggu Sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo menegaskan dirinya akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama Akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu Politikus PDIP yang menjadi rival Prabowo dalam Pilpres 2024 Ganjar Pranowo mengingatkan Prabowo bahwa bukan hal yang mustahil Adanya pihak yang mengganggu justru dari dalam, alias pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama Tidak boleh mengganggu, benar pemerintah tidak boleh diganggu Tapi ingat ya, dari dalam pun bisa mengganggu Ketika orang punya spirit anti-korupsi umum, tapi menterinya korupsi Apa yang akan terjadi? Ini kita kacatatkan, jangan dipikir bahwa gangguan hanya dari luar Gangguan bisa dari dalam dan itu membahayakan Partai Kadilan Sejahtera menilai pernyataan Prabowo Subianto sebagai kewajaran Karena Prabowo sebagai pemenang dalam Pilpres 2024 Namun PKS menegaskan bahwa pemerintahan ke depan harus tetap dikontrol Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah Kau menang pemilu kok Tapi kontrol pemerintah wajib Muncul spekulasi segala upaya terus dilakukan koalisi Prabowo Untuk menggandeng semua pihak Agar bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran Hingga mencuat wacana penambahan nomenklatur kementerian Kododoh hampir 287 terlebih dan segala masalah yang ada Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur Saya kira itu juga bagus Misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjual Bersama-sama untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu Apakah salah? Itu kan adalah hak memenang Kita juga kalau kemudian ada yang menang Dia mau mengakomodasi Ataupun kemudian memang perkencil Kita juga nggak pusing Saya berpikir bahwa penambahan jumlah agota kabinet itu Lebih berupaya untuk membagi-bagi kekuasaan Kepada para partai politik Dan itu juga sekaligus menunjukkan kelemahan Pak Prabowo Untuk menjadi manajemen konflik Yang sudah pasti adalah konflik-konflik itu Di dalam internal koalisi mereka Tidak bisa dipungkiri Mulusnya pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan Akan bergantung kepada kekuatan koalisinya Sebagai penopang kebijakan politik Namun sangat tidak dibenarkan Jika semua kekuatan politik bersatu di dalam pemerintahan Tanpa adanya fungsi kontrol dan penyeimbang Karena bukan tidak mungkin Justru itulah yang akan memperkuat tatanan demokrasi di negeri ini Dan bisa langsung saja untuk membahasnya Sudah bersama dengan saya Wakil Ketua Umum Partai Geridra Habibur Rahman Bang Habib, halo, selamat malam Selamat malam, Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir Berikutnya ada juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Bang Zaki, halo, selamat malam Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Dan juga hadir juru bicara Partai Kadian Sejahtera Muhammad Iqbal Bang Iqbal, halo Itu gayanya udah kampanye atau gimana tuh? DKI, DKI Jakarta kayaknya Dan kemudian hadir juga Pro DPDM, Mas Iqbal Halo, Mas Iqbal Selamat malam Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Lalu kemudian hadir menemani saya Direktur Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praetno Halo Mas Adi Halo, selamat malam semuanya Selamat malam Oke, baik Bapak-bapak kita mau bahas soal statement terakhir Dari Presiden Terpilih Pak Prabowo Subianto Bang Habib, ini kan sekarang jadi pembicaraan Apa sih yang sebenarnya Kenapa gitu Pak Prabowo Menyatakan statement tersebut Dan Maksudnya apa? Konteksnya mungkin Mbak Kamil bisa jelasin Ya, tentu Kami berkepentingan Menyampaikan konteksnya Pernyataan tersebut adalah Pernyataan Normatif Pak Prabowo Yang memang sering sekali Disampaikan Baik dalam forum internal Maupun forum-forum Kampanye terbuka Di forum internal Saya bahkan mendengarnya Seingat saya Sejak tahun 2009 Ya, ketika saya awal-awal Bergabung dengan Pak Prabowo Diskusi Tiga-empat orang Beliau mengatakan Ya, kita Sudah berkekuat Berapa Berbulat tekad Untuk maju Membela Bangsa dan negara Ya kan Kita harus bersatu Berbagai elemen Ya Sebagai syarat Apa namanya Apa namanya Maju negara kita kan Elitnya bersatu Tapi kalau yang gak mau Ya sudah Gak usah ganggu Itu persis-persis Miri-miri begitu sering Dalam konteks memotivasi Itu kan untuk internal Maupun eksternal Coba anda cek deh Di kampanye-kampanye Ya kan Tiga atau empat kali Pak Prabowo ikut pemilu Seingat saya Sering disampaikan Kita sudah dalam posisi Tidak ada Apa namanya Alasan untuk mundur Kita sudah terus maju Di dalam ruangan ini Ya kan Yang tidak sepakat Lagi dengan perjuangan kita Silahkan keluar Sering disampaikan Seperti itu Nah kemudian Kalau itu konteks Historisnya Ya Dalam konteks Kita memaknainya Menurut saya Sepanjang saya Sering berkomunikasi Dengan beliau Yang namanya Bekerjasama itu Bukan harus dalam Satu koalisi Pemerintahan Ya Bisa di dalam Pemerintahan Dan bisa Di luar ke Pemerintahan Itu kan konsekuensi Demokrasi yang Pak Prabowo Paham banget Ya Di dalam Demokrasi itu Enggak semua Harus di dalam Pemerintahan Tapi kan Enggak semua juga Yang di luar Mengganggu Makanya Nanti dulu Dikit-dikit Ayo cepetan Soalnya saya sudah Memiliki tanggapan yang lain Jadi Apakah koalisi Harus di dalam Pemerintahan Tidak Nah lalu Apakah Pendapat Kemudian Sikap Bahkan kritik Bahkan Apa namanya Apa lah Sikap politik Yang berbeda Antara orang yang Di luar pemerintahan Dengan di dalam Pemerintahan Tentu tidak Dikategorikan Sebagai mengganggu Nah yang dimaksud Makanya Karena Itu juga Kenisayaan Bagi siapapun Bagi pemerintah Yang sedang Memegang kekuasaan Untuk Adanya kritik Gak mungkin Dibendung Di dalam Alam demokrasi Seperti ini Kami partai Yang tumbuh Dan besar Di alam demokrasi Ingat ya Pak Prabowo Sejak tahun 2008 Mendirikan partai politik Dan beliau Tentu Ada di dalam Sistem yang demokratis Kami ada Di posisi sekarang Partai kedua Terbesar Peraih 2019 Dan ketiga 2014 Karena demokrasi Gak mungkin kami Mengabaikan demokrasi Dan paham Ya makanya Ayo Bang Jawab dulu ini Pesan jangan ganggunya Buat siapa sih Biar gak ada peradugan Itu saya bilang Ini kasih sempetan Ngomong gak Iya Cepetan Ya kalau mau Tunggu dong Saya harus ngomong sistematis Soalnya Silahkan Silahkan Nanti saya Nyambung lagi Jadi intinya Jadi kalau ini Kalau kritikan Ya itu bukan Kategori mengganggu Karena tidak ada Tendensi terhadap Siapapun Jadi gak ada Yang menyasar Kelompok itu gak ada Tidak ada Dan tidak Antikritik Iya tentu tidak Kita bisa Sebesar ini Karena kita tidak Antikritik Oke Nah kenapa Saya bilang tadi Agak mengejar Mbak Habibur Rahman Karena statementnya Dari Pak Prabowo ini Kan Banyak akhirnya Berkembang Kalau di internal Makanya ini kami Sampaikan Kalau di internal Mungkin bisa dipahami Tapi kalau dilempar Ke ruang publik Akhirnya juga banyak Praduga Sering Pak Prabowo Menyampaikan hal tersebut Dalam kampanye-kampanye Terbuka Memang begitu Disampaikan beliau Oke Ada Kalau Mas Adi Mas Adi Ngeliatnya ini Seperti itukah Sesuai dengan penjelasannya Atau ternyata Ada pesan yang Bisa saja Ditangkap Berbeda oleh Pihak lain Ya saya kira memang Setiap pernyataan Elit di negara ini Itu tidak Pernah terlepas Dari konteks politik Konteks politik Betul apa yang disampaikan Oleh Bang Habib Ini mungkin adalah Satu yang Dianggap sebagai Sesuatu yang biasa Tapi kalau kita Membaca resultant Pembicaraan publik Kelompok-kelompok Nitis Dan per hari ini Statement itu kan Sebenarnya Spesifikly Dialamatkan kepada Ganjar Pranowo Dan PDP Bagaimana Anda bisa Mendebak bahwa Itu spesifik Diarahkan ke Ganjar dan PDP Itu pembicaraan Netizen ya Itu pembicaraan Di ruang publik Kenapa Karena per hari ini Satu-satunya orang Yang menyatakan Siap jadi oposisi Baru Ganjar Bukan yang lain Artinya apa Di tengah upaya Mempertemukan Prabu Subianto Dengan Megawati Tapi tiba-tiba Ganjar siap jadi oposisi Bukan tidak mungkin Statement itu dimanai Semacam itu oleh publik Gangguan Bahwa ini semacam upaya Bahwa Gerindra pun ingin Mengajak pihak-pihak Yang kalah dalam politik PDIP dalam konteks ini Kau tiba-tiba Ada yang bilang Jadi oposisi Ini khawatir Akan justru kontraproduktif Dengan bagaimana Upaya untuk Merangkul pihak yang lain Nah kenapa saya sebut PDIP Pembicaraan-pembicaraan Publik juga Mengarah kepada itu Itu tidak bisa Kita pungkiri Harus saya sampaikan Per hari ini Bukan berarti itu yang benar Ya betul Per hari ini Itu satu-satunya makna Betul Bang Habib Per hari ini Publik itu memanai bahwa Iman politik PDIP itu Ada kecindungan Ini berada di luar kekuasaan Amal lagi PDIP itu selalu agresif Selalu nyerang Dan selalu menuduh Bahwa penduduk di 2024 Itu penuduhan kecorangan Mas Adik Salah tak publik Menurka Atau menduga ke sana Gak bisa judgment Semua publik Sependapat dengan Anda Betul Betul Saya kan membaca Komentar-komentar publik Statement-statement publik Itu pun variatif kok Pasti Makanya Kalau saya melihat Secara umum Tentu di spektrum yang lain Ini pernyataan normatif Pernyataan yang biasa Tapi tidak bisa Dijudzman Itu satu-satunya makna Tapi karena memang Bagi saya Karena tidak lama Setelah itu Kan Ganjar yang siap Bicara Bahwa akan jadi oposisi Pasir Pas lama setelah itu Satu-satunya orang Yang memberikan statement Yang keras Adalah Ganjar Bener gak itu Pesannya buat Ganjar Sebelum saya Tanya pendapat Mas Siko Demokrasi kita Memberikan kesempatan Kepada siapapun Termasuk Pak Adi Prayitno Untuk menyampaikan pendapatnya Tapi kita tidak boleh Mengklaim publik Sekehendak kita Bahwa publik 100% sama dengan kita Silahkan Persilahkan rakyat Nanti menilai Seperti apa yang Apa yang sebenarnya Dimaksud oleh Pak Prabowo Kalau dikonfirmasi Kepada kami Saya jubir Partai Gerindra Saya sampaikan yang dimaksud Pak Prabowo Seperti yang saya baru jelaskan tadi Oke Tapi kalau Mas Adi Prayitno Ingin berpendapat Silahkan saja Yang saya katakan Tidak pas adalah Mengklaim Bahwa pendapatnya 100% Pendapat 100% publik Ini kan tidak masuk akal juga Ya kita persilahkan Tapi banyak juga sih Yang bacaannya Mirip dengan Paling benar Afi Banyak ya Saya juga mengatakan Kalau banyak ya boleh juga Kita bilang banyak Banyak juga yang seperti Senada dengan Mas Adi Itu ucapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Itu berlaku secara general Ya kan Tapi juga Kita apresiasi lah Apa yang Disampaikan oleh Bung Habibur Rahman Ya kan Tadi untuk menjelaskan Konteksnya dan lain-lain Tapi kalau kita bicara Soal konteks demokrasi Terlepas kita Let's say We put aside Bahwa itu yang mengatakan Seorang Prabowo Subianto Tapi kalau kita bicara Seorang Presiden terpilih Yang akan dilantik Sebentar lagi Mengatakan hal seperti itu Yang menjadi pertanyaan sebenarnya Bukan ditujukan kepada siapa Kalau kita bicara Dalam konteks demokrasi Yang jadi pertanyaan adalah Ganggu itu apa Nah ini pertanyaan berikutnya Ganggu itu apa Apa yang maksud ganggu-ganggu nya Nah kalau mengganggu Dan sesuai dengan kriteria-kriteria Mengganggu itu Konsekuensinya apa Nah ini Kalau kita bicara dalam konteks demokrasi Kan itu Ya kan Apakah konsekuensinya Akan dikejar secara hukum Ya kan Atau Ekstrajudisial Ya kan Kita gak tahu Nah ini yang Menjadi pertanyaan Di sebagian Masyarakat Khususnya masyarakat-masyarakat sipil Pegiat demokrasi Begitu juga Sebagian dari Kader-kader kami Di internal PD Perjuangan Karena memang kita bicara Dalam konteks demokrasi Itu yang paling penting Kalau ditujukan kepada siapa Itu biasa aja Itu ibarat gini lah Ibarat Bu Matipur Rahman Mau mukul gola Di lapangan gola Terus Saya berisik gitu Ah lu berisik aja Lu jangan ganggu dong Nah ya kan Itu kan gak ada konsekuensinya Ya kan Gak mungkin saya dipukul Pak liat di gola Maksudnya kalau yang ngomong adalah Kasih dan terpilih Dengan statement Jika tidak mau bekerja sama Jangan ganggu Itu ada konsekuensinya Yang akan mengikuti Itu pertanyaannya Itu pertanyaannya Ganggu itu Apa ABCD Seperti apa Kalau kita bicara dalam konteks demokrasi Tentu kritik Tidak boleh disebut Mengganggu dong Kalau kita bicara soal Kalau kita bicara soal Checks and balances Tentunya Apakah itu mau dijawab Kalau memang Apa yang disampaikan Lepas Jangan biar jelas Kita tanya abis ini ya Boleh ya Jadi yang kategori gangguan itu apa Dan bener gak Kalau tanda kutip berani ganggu Ada konsekuensinya atau tidak Kita Dengar penjelasannya Jangan usah jalan berikut ini Tentu bersama kami Cocok Tapi tangkapannya ada Para elit yang tidak mau bergabung Jangan mengganggu pemerintah Ya kalau kita selalu Dalam pemerintahan Kan ada yang Mendukung pemerintah Ada yang beroposisi Yang tidak mau ikut Namanya oposisi Ya silahkan aja Kalau oposisi Ruangnya kan ada di parlemen Kemudian yang mau ikut Ya ikut dalam koalisi Kalau Kalau ada yang mau Nonton Di pinggir jalan Silahkan Jadi penonton yang baik Tapi kalau sudah tidak mau Diajak kerjasama Ya Jangan 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 mengganggu Orang lagi mau kerja kok Kita mau kerja Beri kita waktu Beri kita Tiga tahun Empat tahun Kita akan buktikan Oke baik Oke baik kita lanjutkan Mas Zaki Dari demokrata Anggapannya apa Mungkin sudah satu visi Sudah sering juga Mungkin mendengar Pak Prabowo Bicara seperti itu Itu kami putarkan yang lengkapnya Bahkan ada kalimat Kalau mau nonton di pinggir jalan Ya nonton saja Yang baik Jangan Kalau tidak diajak Bekerjasama Jangan ganggu Kita mau kerja Bagus ya Menurut saya Pak Prabowo Menegaskan Maksudnya begini Konteksnya apa Kan beliau ini kan Seorang kolaborator Mengajak Ayo Kita 02 Sudah kerjasama Misalnya ada 01 03 Atau elemen-elemen lain Ingin gabung Ayo Kan beliau sangat terbuka Bahkan kita tahu kan Beliau datang ke Nasdem Datang ke PKB Kenapa PKS enggak Bang Saya baru sampai disitu Bang Bukan saya yang jawab Bukan saya yang motok ya Bukan saya yang jawab Durasi yang musik seperti Mungkin adilannya enggak pas ya Jadulnya enggak pas Kemudian yang kita bisa lihat juga Bahkan tahu-tahu Bicara mengenai kerjasama Nah ini kan juga bagus Dalam konteks apa Ya enggak apa-apa kok Beliau ingin sebanyak Mungkin elemen bangsa Bekerjasama Kedepannya nanti Di kabinnya Di pemerintahan Tetapi kalau memang tidak mau Ya enggak apa-apa juga Silahkan saja gitu Jadi dalam konteks apa Bukan berarti bahwa Semua masih masuk Kenapa Kita masih lihat mbak Konteks yang sebelum ini adalah Seakan-akan pada saat Beliau mengajak semua Ayo gabung ke kabinet Ayo gabung ke pemerintahan Sekarang enggak ada oposisi Seakan-akan bahwa beliau Ingin membuat Tidak ada oposisi Padahal bukan itu Niatnya beliau gitu loh Niatnya beliau Ya udah Disini saya lihat Saya membacanya adalah Ya udah Kalau emang enggak mau kerja sama kita Enggak mau gabung di pemerintahan Ya enggak apa-apa Silahkan Kalau bilang enggak apa-apa Jangan ganggu Jangan ganggu Enggak bener dong Kan tidak apa-apa Jangan kalau tidak mau Jangan ganggu Jangan ganggu itu maksudnya apa Ayo kita punya program Ayo kita jalankan Misalnya ada masukan Kritikannya silahkan Ya Seperti biasa Bagi kami kritikan Hal yang wajar dalam demokrasi Tapi konteksnya begini Ini sederhananya begini gitu loh mbak ya Pemerintah misalnya Katakanlah kita lagi proses Bangun jalan Bangun tol misalnya gitu ya Lalu kemudian bahwa Warga sudah sepakat Sepakat gitu ya Tahu tuh adalah Kemudian pihak-pihak tertentu Memprovokasi Jangan Kerendahan nih Kurang nih Tambah ini Ini Itu segala Misalnya kayak gitu-gitu loh Itu kan contoh bagian dari upaya Mengganggu Proyeknya enggak jalan Ujunya ketahan nih Padahal sebenarnya masyarakatnya Sudah sepakat Itu kan contoh dari situ Kemudian kita juga tahu Misalnya dari dalam Misalnya ada pejabat Atau petinggi Atau siapapun Di dalam Misalnya kita lagi ada Perbaikan Katakanlah waktu tunggu di Pelabuhan Misalnya Kan begitu Ini contoh nih gitu kan Tapi dalam proses upaya-upaya itu Ternyata ada yang kemudian Loh Kan sudah berjalan Tapi ada yang menghalang-halangi Prosesnya di dalam Ini contoh gitu Itu contoh yang Anggaplah analogi gangguan yang dimaksud Itu gangguan Jadi bukan Kalau mau kritik Mau demo Kan ada aturannya Silahkan aja Oke Mau keras-kerasan di parlemen Adu debat Silahkan Itu kan memang Forumnya kita untuk diskusi Justru pemerintah ini Butuh banyak masukin Karena apa Agar Apa yang kita cita-citakan ini Semua kebijakan Dan kebijaksanaan Dan semua program Yang kita ambil ini Benar-benar dapat masukkan Dan berbagai pihak Karena apa Karena Pak Prabowo ingin Agar setiap program ini Benar-benar memberikan Manfaat sebesarnya Untuk rakyat Bagaimana kemiskinan ekstrem Bisa hilang Bagaimana kemandiran pangan Kemandiran energi Itu bisa tercapai Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita Bisa lebih tinggi Dari hari ini Setahu saya mungkin Beliau pakainya 7 atau 8 persen Kan gitu loh Bahkan Nah ini yang ingin kita capai Gitu loh Jadi Silahkan saja Tadi Tadi lagi-lagi Hanya kan beliau kan Bahasanya namanya Orang lapangan Ini kan komando Biasa di lapang Kok pasus ini Bukan orang pendidikan Bukan orang diklat Beda Tapi kalau alasan Kayak gitu Gak bisa disalahkan juga Bahwa orang bisa menangkap Persepsi yang berbeda Seperti mas Mas Adi tadi dijelaskan Betul Makanya ini kan dijelaskan Tertangkap gak penjelasannya Menurut Ya makanya menurut saya Ini kata-kata yang Mubazir ya Gak usah disampaikan Jadi Jubil juga bingung Mentafsirkannya Kan beliau berdua kan Gak ketemu bapak-bapak Untuk menjelaskan ini Kan tafsir lagi nih Pak Adi tafsir ya kan Nah seharusnya memang Kalau sudah Menjadi Dinyatakan sebagai pemenang Gak usah lah Pake-pake istilah Psikologi Namanya Psikologi war Psy-war ya Ini kan Psy-war nih Apalagi kata-kata Psy-war nya perang sama siapa Ya Psy-war nya kepada Lawan politik Sehingga tadi Seolah-olah nanti Orang yang mau mengkritik Gak berani nih Karena kan tadi Ini tafsir Bang Habibur Rahman Sama Bang Herjaki Sebelum kemarin kan Gak diskusi sama Pak Prabowo Pak tadi gimana sih maksudnya Nah ini kan jadi tafsir lagi Maksudnya bisa jadi Penjelasannya salah Iya bisa jadi Ini kan tafsir masing-masing Makanya menurut saya Yang begini-begini Kedepan gak usah ada lagi lah Bicara dengan rakyat itu Bicara yang enak-enak aja Yang sejuk Kan sebenarnya tagline udah bagus Kolaboratif Presiden pengayum Udah bagus tuh Gak usah ada kata-kata Seperti itu Yang membuat akhirnya Jadi rame lagi Sehingga ada Jadi tema acara ini Jadi ada yang gerak Iya Karena apa? Karena tadi Dalam sejarah koalisi juga Bahwa Emang ganggu tuh benar Tidak hanya di luar Di dalam juga Kadang-kadang dia ngambek juga Karena gak dapat Diakomodir keinginannya ya kan Nah dia berisik lagi ya kan Jadi menurut saya Dalam konteks politik Memang endusannya Bang Ibal Udah ada potensi Ganggu-ganggu dari dalam nih Ya dulu kan Dulu kan waktu PKS koalisi sama Demokrat Yang paling berisik Namanya Pak Ari Hamzah Berisik terus ya Karena mengganggu itu Mengganggu itu Jadi Sekarang juga berisik Lama PKS ya Ya makanya berpotensi Mengganggu lagi itu sebenarnya Di dalam kan Makanya menurut kami Dalam konteks Pembicaraan Pak Prabowo Kedepan Sebaiknya yang adem-adem aja lah Oke Gak usah ada Say war Oke Gini-gini Jadi kita punya Pemimpin tentu punya Karakteristik yang Mungkin masing-masing Agak spesifik Ya Kalau saya Melihat Gak bisa juga Dihindari Ya Kita melihat Karakteristik Pemimpin yang seperti ini Pak Prabowo ini Orangnya lugas ya Kalau toh Misalnya Ada yang Di Duga Maksudnya beda-beda Setinggal kita jelaskan Ya Gak ada masalah Kedepan ya Jadi Sepakat saya Bahwa ini Bukan hanya Ke eksternal Karena kalau normatif itu kan Bukan hanya eksternal Tetapi internal juga Dan ini memang yang selalu Dimaksud oleh Pak Prabowo Begitu loh Tindakan mengganggu Bisa saja Misalnya dalam konteks Pemberantasan korupsi Ya Bisi-bisi program kita Memberantas korupsi Tapi ada menteri Misalnya Kader Gerindra sendiri Yang korupsi Itu kan mengganggu Dalam konteks Pemberantasan narkoba Misalnya Kita kan melawan Pemberantasan Bandar Dan pengedar Tapi kalau ada yang terlibat Ya Menjadi backing Menjadi bandar Dalam Dari dalam kami sendiri Misalnya bahkan dari Kader Gerindra sendiri Itu adalah mengganggu Ini yang Nyata-nyata saja Sehingga Gak Gak apa Gak menunjuk orang Gak menunjuk partai Gak menunjuk orang Gak Tapi semua Bagi semua Makanya itulah yang dikatakan Normatif Gitu Mas Adi Jadi Apa yang disampaikan Pak Ganjar Dan ini Beliau Benar Yang mana nih Mas Iqbal Mas Iqbal Yang bawah dari dalam Bisa juga mengganggu Gitu loh Karena itulah Pak Prabowo Kan ngomong Kita Kalau anda ikuti lengkap Redaksinya Indonesia Sudah tidak terbendung Indonesia loh Bukannya Koalisi Indonesia Maju Bukan partai Gerindra Yang sudah tidak terbendung Kita akan hilangkan Kelaparan Kita tidak akan Biarkan anak-anak Kelaparan Saya ingin menambahkan Ini kan beneran Berarti kan dalam konteks Keindonesiaan State Bukan government saja Tapi state Ya itulah yang Sering saya dengar Dari Pak Prabowo Yang ngomongin Dalam konteks umum Jadi Apakah eksternal Benar juga Apakah internal Yang bisa mengganggu Benar juga Itu bisa dalam Gangguan dari mana saja Dan itu harusnya siap Makanya Ada kata lanjutan Makanya saya setuju sama Bro Adi Bahwa Tidak boleh ada yang memiliki Bung Karno sendiri Nah Ini kan seolah-olah Mengarah ke PDIP Seolah-olah Bukan itu bagian lain Jadi Gini-gini Gini-gini Kenapa 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 tadi saya Memention Kenapa tadi saya Memention Nama Ganjar Dan PDIP Tentu Ini kan tidak bisa Dilepaskan dalam Konteks politik Apa yang disampaikan Prabowo Subianto Ini faktual Bahwa rata-rata Serumum Presiden Yang mana Tidak bisa dilepaskan Dalam konteks politik Mungkin saja Lepas kok Kenapa Tidak bisa Tapi yang omong Mungkin presiden terpilih Jadi Kita berpendapat Mungkin saja Terkait dengan Konteks politik Artinya begini Artinya begini Siapapun yang jadi Presiden di negara ini Gangguan itu ada kok Tidak bisa Itu ditutupin mata Siapa yang mengganggu Adalah mereka yang kalah Politik Mereka yang berada Di luar kekuasaan Dimana Resistensi Resistensi Yang sering Mereka menunjukkan Seringkali kontraproduktif Dengan keinginan Presiden dan wakil presiden Terpilih Untuk menerjemahkan Semua visi misi Itu faktual Tidak bisa dibantah Nah per hari ini Saya yang menyatakan Bahwa Kenapa saya menyebut Nama Ganjar Itu kan kecenderungan Bukan semua Kecenderungan Banyak orang menyebut Nama Pak Ganjar Eh Pak Ganjar Ini denger loh Ini penyatuan Pak Prabowo Eh PNIP Dengerin Tapi enggak Jangan ganggu Ada Anies Paswedan disebut Ada Muhaimin juga disebut Sebagai pihak yang kalah Jangan nyinyir Anggap ini pemilu Sudah selesai Ini fakta politik Biarkan presiden Dan wakil presiden terpilih Lihat dulu nanti Kalau memang ada Sesuatu yang kurang baik Tidak berpihak kepada Boleh ngomong Kan itu yang saya sebutkan tadi Bahwa ini adalah Memang dialamatkan Kepada pihak-pihak Yang kalah secara politik Cuman cetak tebalnya Ada Ganjar Ada PDIP Ada Anies Tapi basis untuk semuanya Betul Secara umum Menurut Anda Ada enggak nyambung tadi Statementnya Bang Ciko Bahwa Ganggut apa Ada konsekuensinya enggak Kalau Tanda Kuti berani ganggu Kalau Bang Ciko ini kan Pura-pura merasa Tak disebut Namanya Tapi melihat pidato Secara umum Mengarahnya ke situ Satu-satunya partai Elemen partai politik Yang per hari ini Yang kelihatan Tidak mau berkoalisi Cuman partainya Bang Ciko PKS masih PKS mau Tapi tidak didatangi Bukan perabung tersebut Jadi bukan pasal Yang kedua Yang kedua Kalau soal gangguan dari dalam Waktu zamannya SBY Saya ingat persis PKS salah satu Yang mengganggu juga itu Waktu Yang pada situ PKS Dulu masih PKS Sekarang udah keluar Dulu ketika Ada kenaikan BBM Yang tidak prora TDL yang tidak prora PKS ini paling terdepan Hakkul yakin Menolak itu kebijakan Yang dibuat oleh SBY Dan wakil presidennya Yang kita tahu juga PKS adalah dari dalam Atas nama rakyat dan bangsa Itu koalisi rasa oposisinya Bukan Itu yang disebut dengan Oposisi dari dalam Oh Lebih kering PKS gimana Kira-kira Kalau PDP mungkin arahnya Kalau Staten Bandar Mas Ganjar kan Berada di luar pemerintahan PKS masih nunggu kapan disambangi oleh Prabowo Kami masih ingin menuntaskan Pemilihan apa namanya Proses sampai selesai Dalam pemerintahan Pak Jokowi Dan kami belum memutuskan Sedang mengkaji Sedang mendalami Jadi sampai saat ini Kami melihat bahwa Sebenarnya Kalau anggota DPR Seperti Mas Habib Dia harus tetap kritis Walaupun itu presidennya dia Karena kalau orang tidak kritis Maka ada orang yang masuk jurung Masa kita diem aja Harus ingetin dong Itu yang terjadi pada Di era Pak Jokowi Semuanya tinggal ketok Palu selesai Undang kita kerja dengan begitu cepat IKN tanpa kajian yang mendalam Akhirnya apa Belum setahun direvisi lagi Undang-undangnya Itu gak boleh terjadi Di era pemerintahan ke depan Harus ada orang yang bersuara Walaupun dia di dalam Jadi ini kayaknya Kalau ajak PKS Oposisi dari dalam Udah mulai terasa Karena kalau ditawarin Juga akan terus mengkritik Selama itu membangun Yang jelas sampai saat ini Kami melihat bahwa Kalau itu demi kepentingan rakyat Walaupun kami berada di luar Kami tetap mendukung Tapi kalau itu Merugikan Berbau korusi Nepotisme dan lain-lain Walaupun kami di dalam Kami tetap menyuarakan Mungkin dengan cara yang berbeda Udah benar Udah benar Oke baik Kita harus juga Termasuk juga ada Wacana penambahan Nomor kelasur Sampai 40 kementerian Apakah ini Bisa dikatakan Salah satu upaya Dari Prabowo Subianto Untuk merangkul semua Ada yang mengatakan Ini hanya sebenarnya Bagi-bagi jabatan Dan juga kementerian saja Tetaplah bersama kami Kita bahas Usai sudah Jumlah yang banyak itu artinya besar Besar di seluruh bagus Negara kita kan negara besar Tantangan kita besar Target target kita besar Wajar kalau kita perlu Mengumpulkan banyak orang Berkumpul dalam pemerintahan Sehingga menjadi besar Apakah besar Efektif Tidak efektif Dan lain sebagainya Kan tentu pertimbangan beliau Karena yang akan terima Rapor dari rakyat Nanti beliau Kita serahkan kepada beliau Melaksanakan Hanya persidat terpilih Tapi negara Indonesia yang besar Kita belasan ribu pulau Penduduk hampir 280 juta lebih Dengan segala masalah yang ada Kalau perlu Diperbanyak Ditambah nomor kelatur Saya kira itu juga bagus Tetapi kita punya keyakinan Bapak Prabowo Yang sebagai presiden terpilih Yang memiliki hak Perorokatik tentu Akan memperhitungkan Mempertimbangkan Ya peran-peran yang ada Secara rasional objektif Baik Kami lanjutkan Pemirsa Mas Adi saya mau nanya Mas Adi menyambung tadi diskusi kita Bahwa kemudian Ada yang membaca juga Bahwa penambahan kementerian Ini juga bagian dari Mengakomodir takutnya Potensi gangguan yang akan terjadi ke depan Anda melihatnya seperti apa? Karena per hari ini sebenarnya Partai-partai pendukung nomor dua ini kan Tidak pernah merasa Mewacanakan soal penambahan Nomenklatur kementerian Itu pembicaraan di luar Itu pembicaraan medsos Itu pembicaraan publik Per hari ini Kalau kita diskusi dengan Bang Herzaki, Bang Habib Itu tidak mengkonfirmasi Bahwa seakan-akan Akan ada penambahan Nah yang kedua Yang ingin saya katakan Kalau pun ada penambahan Tidak ada soal Tidak diubah undang-undangnya Tidak diubah undang-undangnya Sesuai dengan kesepakatan politik Mungkin antara DPR dengan pemerintah Atau misalnya ke Mahkamah Konstitusi Tapi yang paling penting Harus ada garansi dan jaminan Tambahan Menteri ini Bisa menerjemahkan Bagaimana visi-misi Prabowo dan Gibran Itu bisa tuntas Bisa selesai Dan bisa cepat Tanpa itu semua Maka wajar Kalau kemudian Penambahan nomenklatur itu Hanya bagian dari sharing power Sharing power Hanya sharing power Makanya Uji materi Dari penambahan nomenklatur itu Adalah kerja yang semakin cepat Makanya di berbagai kesempatan Saya selalu mengatakan Jangankan 40 Alvi 100-150 kementerian pun Dua oke Negara ini harus hadir Dengan segala kekuatan politiknya Dengan resource Dengan anggaran Yang paling penting Begitu banyaknya Menteri ini Dia bisa Mampu membuat Indonesia ini Terbebas dari Kutukan middle income trap Ekonomi makin meroket Pendidikan juga semakin murah Dan seterusnya Dan seterusnya Tanpa itu semua Bahwa sharing power itu Akan menjadi Penebalan Yang akan terus disampaikan Kepada publik Dari PDP yang melihatnya seperti apa Kalau penambahan ini Anda juga setuju Bahwa tinggal ubah undang-undang Selama itu berjalan dengan Baik sesuai target Dan visi-visi Presiden terpilih Dan wakil Presiden terpilih Silahkan saja Apakah PDP melihat Ada tanggapan yang lain Bagi kami Nomor apa jumlah itu Nomor kesekian Itu tidak terlalu penting ya Mau ditambah Mau dikurang Itu tidak terlalu penting Tetapi yang menjadi menarik adalah Sampai hari ini Belum ada argumen Atau statement Yang mengatakan Kita butuh Kementerian A Karena ada tantangan ini ke depan Karena ada kebutuhan Rakyat ke depan Nah permasalahannya itu Kalau memang betul mau ditambah Tapi kan permasalahannya Dari pihak 02 juga Belum mengatakan bahwa Akan menambah Karena ini masih omongan di luar Dan lain-lain Bukan dari mereka Tapi kalaupun itu Mau dilakukan Yang nomor satu harus dilakukan adalah Nomor kelaturnya apa Ya kan Kementerian apa Jangan angkanya dulu Bukan angkanya dulu Kalau selalu disebut Angkanya dulu Kita perlu besar Tantangan kita besar Besar itu seperti apa Kasih judulnya Apa Kita mau nuklir Kita mau pembangkit listrik Tenaga nuklir Kita mau senjata nuklir Bikin kementerian nuklir itu penting Itu kan Itu dulu yang dikatakan Jadi bukan Kita perlu besar Kita perlu rekonsiliasi Dalam tanda kutip Tapi kalau rekonsiliasi Dilakukan dengan cara Bagi-bagi kekuasaan Itu hanya menunjukkan Kepemimpinan yang lemah Menurut saya Karena mengambil jalan pintas Jalan pintas apa Mengambil anggaran negara Bagi-bagi Ya kan Bagi-bagi kekuasaan Ya itu artinya sangat lemah Kalau media kuat Nggak percaya diri loh ya Iya betul Kalau dia kuat Iya kan Dia siap Dia bisa berargumentasi Pada para pendukungnya Bahwa kita hanya memerlukan ini Iya kan Dan lain-lain Dan menurut saya Anda melihat bahwa penjelasan itu Belum ada Belum ada sampai hari ini Yang nomor satu Paling penting itu Saya katakan tadi Yang nomor satu Paling penting adalah Kebutuhannya apa Tantangannya apa Apakah tidak bisa Kita bicara makan siang gratis misalnya Apakah itu tidak bisa berada Di bawah kementerian sosial Itu kan Kalau enggak Kenapa Ya kan Apakah harus memang setingkat kementerian Kan itu Tapi kalau kita bicara tadi Mas Adi mengatakan Atau Bukan Mas Adi ya Tadi dikatakan Salah satu toko politik Di televisi tadi Mengatakan bahwa Bangsa kita besar Pulaunya sekian-sekian Sekian-sekian Kita bisa bandingkan Dengan Rusia Kita bisa bandingkan Dengan India Kita bisa bandingkan Dengan Amerika Serikat Yang negara besar Penduduknya lebih banyak Dari kita Tantangannya juga banyak Iya kan Permasalahannya kompleks Dan mereka Bicara Rusia dan Amerika Bukan hanya berbicara Dalam negeri Iya kan Politik luar negerinya Juga begitu aktif Iya kan Kementeriannya berapa Amerika Serikat Ada 15 menteri Iya kan 10 badan setingkat menteri Rusia punya 21 menteri India punya 29 menteri Jadi apa Kita pertanyaan Kita seperti apa Kenapa kita harus lebih Luas Iya kan Satu Nah kalau kita bicara Soal perbandingan Dengan pemerintahan yang lalu Misalnya Nanti kan akan ada perbandingan Kita bicara Pemerintahan Soeharto Di masa-masa Dimana kita Menganut sistem sentralistik Ya tidak ada Otonomi daerah Artinya Permasalahannya Harusnya lebih besar Yang dia Apa Tapi jumlah kementeriannya Mas Banyak itu Antara 25 sampai 44 Maksimal Oke baik Ditangkap Mas Herzaki mau menambahkan Ya begini nih Ini jelasin dulu Apa urgensinya Ya justru pertanyaan besarnya Ini Mengapa perlu dijelaskan gitu Karena yang melontarkan Narasi dan wacana ini Ini belum pernah ada nih Dari Pak Prabu Dari ketum-ketum parpol Betul kan Belum ada gitu loh Hampir hari ini Kita belum ada Menyampaikan isu itu Ke publik Tetapi Hanya ada sentingan-sentingan Kabar Lalu kemudian menjadi Narasi di publik Nah ini kan menjadi Bagus juga dan positif gitu Diklarifikasi deh Bahwa Tidak ada wacana dari Belum Bagus dong Bagus gitu Nah jadi maksudnya gini Ini jadi positif Kenapa Berarti masyarakat Rakyat ini punya harapan yang besar Kepada Pak Prabu Oke Mengapa karena tadi Informasi begitu mengenai Ada penambahan kementerian Atau kabinet Kemudian dijadikan Perbincangan Berarti ada kepedulian masyarakat Terhadap apapun setiap langkah Yang dilakukan oleh Pak Prabu Itu satu hal Yang mesti diingat gitu Nah yang kedua Kita juga mesti mencermati Bagi Demokrat Mau nambah menteri Bagi Demokrat itu sah-sah saja Karena yang penting Muaranya adalah Kepentingan rakyat Kalau dirasa Kami kan Seingat kami Ini kan ketum-ketum kami Ngumpul-ngumpul Dengan tim juga segala apa Fokus hari ini adalah Bagaimana program-program Yang sudah kita rancang selama ini Benar-benar kita bisa implementasi Bisa jalan Nah nanti mungkin akan masuk Misalnya katakanlah Apakah ini bisa diakomodir Oleh kementerian-kementerian Yang ada hari ini Oleh badan-badan Yang ada hari ini Jika dirasa belum memadai Belum mencukupi Solusinya apa Tambah menteri Pisahkan kementerian Atau apa Kan masih banyak cara Jadi belum ada pembahasannya Jadi belum final gitu Sedikit lagi Bang Sebentar Bang Saya sedikit menambahkan sedikit Terkait dengan apa Yang disampaikan oleh Bang Jiko Ini jangan kemudian Kita segampang itu Membandingkan dengan Amerika Amerika negara federal Tentu di pusatnya Gak perlu terlalu banyak kementerian Karena Di masing-masing negara Ada state-state ini Lebih gitu Kita juga negara federal Tapi kita gak mau menyebut Kini negara federal Diskusi tata negara In my opinion Perda pun ada perda Yang berbeda dengan Peraturan-peraturan pemerintah Di pusat Ini gangguan Ini Jadi gak sesederhana itu Lalu bagaimana Kemudian sistem mereka Lebih mapan dibanding kita Kita kan masih mencari bentuk Kita tahun 98 loh Bang Buruk mulai Jadi masih dalam proses Jadi masih berproses Jadi tadi lagi-lagi Kementerian ini Bagi kami ya Demokrat melihat Diskusi dengan Mas Ahye Dan Pak Sibayi Mau nambah Mau berkurang Itu yang penting adalah Tadi Sama Kebutuhan Targetnya apa Permasalahan apa Masita silahkan sebelum Sebenarnya ada Ada solusi Tanpa menambah Numbang Kelatu Tinggal ketegasan aja Karena di jaman Apa namanya Pak Jokowi kan tegas itu Tegas apa itu Tegasnya adalah Ketika Pak Jokowi Tidak memberi kursi Kepada partai Yang tidak lolos Parlemen Jadi partai-partai gurum Gak usah dikasih menteri Wakil aja Harusnya begitu juga Partai gurum Maksudnya siapa Gelora Ya banyak lah Contoh Gak perlu juga Belum tentu Jadi karena Kalau ada apa-apa Dia gak bisa membantu Presiden Di parlemen Jadi menurut saya Harus tegas aja Jadi partai-partai Yang gak lolos Ya udah Misalnya Misalnya Sehingga gak melugikan Anggaran negara Demi Partai gurum Jangan dikasih Tapi yang gak gurum Silahkan dipertimbangkan Ini contoh gangguan Saya 5 tahun Di DPR Baru 5 tahun Kalau kita mengacu Perdefinisi Menteri itu kan Orang yang mengurusi Urusan tertentu Ada banyak masalah juga Misalnya Di kementerian hukum Dan HAM Banyak yang bilang Kalau imigrasi itu Harusnya berbeda Pengurusannya dengan Direktur Jenderal HAM Dengan Pemasarakatan Dengan administrasi hukum Umum Tapi ada juga Urusan tertentu Yang dikerjakan oleh Beberapa kementerian Beberapa kementerian lembaga KL Kalau di siri DPR Namanya kementerian lembaga Pemberantasan korupsi Misalnya Pak Afi Kejaksaan KPK Kepolisian Semua main disitu Dan kita semua sepakat Gak ada masalah Dengan hal tersebut Artinya Ya kan Ini bener-bener Hal yang teknis Tergantung Sektornya Sektor apa Ya kan ya Nah sepanjang itu Semua bisa dipertanggungjawabkan Menurut saya Kita berikan keleluasan Kepada Pak Prabowo Untuk menentukan jumlahnya Saya sepatat Dengan Saya sepikir Gak ada yang berbeda nih Walaupun kelihatannya beda Yang namanya politisi ya Padahal sama-sama yang disampaikan Gitu loh Berarti kan substansinya manfaat Manfaat buat apa rakyat gitu loh Yang penting adalah itu Kecuali adalah itu Oke Baik kita harus judul dulu Pemerintah kami akan lanjutkan Sesaat lagi Ada yang juga sering mengingatkan Jangan kemudian Kabinet itu menjadi besar Karena Koalisi yang Gemuk Bisa dengan penaman kementerian Ada juga resikonya Dan tidak bisa bergerak dengan cepat Kita lanjut ke pembahasan ini Usai Jidrat Tetap terbesar Baik Musa kita lanjutkan Bagaimana tanggapan Bagaimana kalau kemudian Anggaplah ini ada Rupanya ada yang melempar Wacana penambahan Sampai 40 kementerian Tes the water Atau ternyata Apa nih Saya kira Isu-isu yang berada di dalam Kan juga nyampe-nyampe keluar lah Bagaimana Bocor-bocornya Sampai ada partai non-parlemen Yang statement ya kan Gak boleh ada partai amas Jadi PKS baliknya ke dia-dia lagi Padahal Partainya gak lolos parlemen Harusnya kalau Bang Habib Yang ngomong itu gak apa-apa Kadangnya pemenang ya kan Ini partai gak lolos aja Berani-berani gak nolak orang masuk Padahal siapa yang mau masuk juga Kan masih mengkaji Masih menimbang Jadi menurut saya Memang Gerindra Sebagai pengusung Pak Prabowo Harus tegas Kalau memang nomor kelaturnya sekian Udah sekian Non-parlemen gak usah Kayak gelora gak usah misalnya Kan tegas aja Gitu loh Jangan nanti dia ngomong Kan minggu lalu disini ngomong Gilekit-gilekit PKS Begini-begitu Padahal kan dia partai gak lolos gitu Ngapain dia ngomong Partai yang lolos Ini urusan orang di parlemen nih Ini urusan yang lolos Siapa yang lolos Membaiki diri dulu lah Iya Belajarlah dulu sama yang lolos Belajarlah sama yang lolos Gimana ya kan Jadi menurut saya Etika-etika politik itu harus dijaga juga Dan itu mungkin kontraproduktif Dengan apa yang ingin dilakukan Pak Prabowo ya Betul Mas Habib aja gak ada reaksi kok Santai aja kok Jadi justru kita ingin Ditertipkan lah Partai-partai non-parlemen Yang berisik ini ya kan Supaya dia menata diri Memang berkaca Oke Itu aja Iya Oke Baik itu agak Muatan pesan curhatnya Lebih banyak Oke baik Mas Adi Mas Adi ngeliatnya seperti apa Apa kemudian Ini kan prosesnya masih Mas Adi masih sampai Oktober loh Ya kan Jangan sampai kemudian Kalimat-kalimat yang kontraproduktif Baik salah tanggap Praduga Atau mungkin Kalau tadi PKS bilangnya Partai non-parlemen Yang suaranya lebih nyaring Daripada pendang pemilunya gitu Ya saya kira memang Ini bagian dari Testing the water ya Sekalipun belum ada Pernyataan resmi Dari partai pemenang Atau presiden terpilih Soal penambahan Nomenklatur Tapi kan Partai-partai pendukung Ini mulai speak up Soal urhensi Memecah sejumlah Kementerian yang Selama ini memang Overlapping Saya termasuk yang setuju Misalnya Soal riset dan teknologi Itu gak bisa Dia digabungkan dengan Pendidikan dan kebudayaan Itu dua nomenklatur Yang saya kira memang Tidak efektif Termasuk misalnya Butuh juga kementerian Yang terkait dengan Bagaimana makan siang gratis Dan susu Itu tidak bisa ditempelkan Dengan kementerian yang lain Karena disitu ada Postur tentang keuangan Bagaimana cara Apa namanya Memenuhi kebutuhan Makan siang gratis Dan seterusnya Itu gak bisa Dikait-kaitkan dengan Kementerian yang lain Termasuk misalnya Soal Saya membayangkan Harus ada satu Kementerian khusus Yang bicara tentang Ini ancaman kita ke depan Soal ketahanan pangan Bagi saya ini penting Supaya dia fokus Bagaimana 15-20 tahun Yang akan datang Kita kan punya problem pangan Terutama misalnya Kita tidak lagi Menjadi negara Yang mau impor dari yang lain Nah Saya mau mensimulasikan Soal gangguan Yang disampaikan dari tadi Ketika Bang Herzaki Bicara tentang Nomenklatur kementerian Butuh penambahan Demi Bagaimana Akselerasi visi-misi Prabowo dan Gibrang Bang Kiko sama Bang Ibal Protes Itu contoh gangguan Nah itu yang sebenarnya Membangun Itu contoh gangguan Tapi Pak Pak itu bedanya tipis Gangguan atau kritik membangun Itu dinamika Dimana Itu contoh gangguan Biarkan dulu bekerja Kalau salah baru kritik Lagi-lagi Jangan belum mulai Udah ganggu Jadi jangan sampai Sikap seperti Mas Adi Ini lah yang menjadi gangguan Kita damai-damai Tenang-tenang Kita gak tersinggung Bahkan kami Diadu sama Mas Adi Jadi memang udahlah Apa Saya pikir ya Soal kementerian Kembali soal kementerian Kembali Kebutuhannya seperti apa Saya juga gak katakan bahwa Tidak ada Tidak ada pemikiran sama sekali Karena ini Dinamika yang berkembang Ya Bukan hanya saat ini Sebelum pemilu pun Sudah banyak berkembang Dinamika bahwa Ada perlu ada Revisi dalam konteks Jumlah bahkan disebutkan Dan ini terus Kak Mika J Bukan sekedar testing the water Ini Pak Adi Oh bukan Udah masuk kajian Bukan Justru kami Ingin belanja Pendapat Belanja Kritikan Belanja Masukan dari rekan-rekan ini Semua termasuk dari Mbak Api Seperti apa Bukan cek ombak lagi Kita minta ombak Yang datang dulu Menampung ya Menampung semua aspirasinya Kita ingin mendatangkan Ombaknya seperti apa Kita ingin lihat Masalahnya seperti apa Kalau ditambah Masalahnya yang akan timbul Seperti apa Kan akan muncul gitu kan Kalau gak ditambah Masalah yang ada Seperti apa Kurang lebih begitu Itu waktu yang sekarang Jadi justru kita Belanja kritik Bukan belanja masalah lagi Belanja kritik Mas Adi Atau Bang Api Bagaimana kemudian bisa Menepis bahwa Ini urusan cuma bagi-bagi Politik akomodatif Bagi-bagi aja gitu Biar semua bisa Tanda kutip dirangkul Dan gak mengganggu juga Tadi Bang Api sudah mengeras Gak apa-apa juga Gak ini kan ada wacana ya Itu kan juga Bagi-bagi itu Dibilang kita menambah Jumlah menteri Untuk merangkul Menurut saya gak salah juga Ya kan Itu kan realitas politik Ya kan Tapi Jangan berhenti disitu Supaya gak diganggu Itu konteks yang lebih tinggi Jauhnya apa Merangkul supaya Adam Supaya Guyup Supaya Rukun Bener dong Ya Tapi Rukunnya untuk apa Bukan sekedar mempertahankan Kekuasaan yang 5 tahun ini Tapi supaya kita semua Semua bisa kerja-kerja Ya Supaya bisa maksimal Kurang lebih begitu Jadi Gak perlu dipertentangkan Apa yang menjadi Keniscahian politik Ya Namanya bagi-bagi kekuasaan Dengan target kita Sebagai bangsa Gak perlu dipertentangkan Menurut saya Sepanjang gak hanya Berhenti disitu Oke PKS tujuh PDP setuju Ya saya kira ini kan ceritanya Kenapa jadi saya war Karena pernah sejarah Ketika Pak Prabowo Mengenalkan Budiman Sujad Miku Dia bilang Sorry Gue dulu Dapet perintah Ngejar-ngejar lo Itu yang mungkin Akhirnya masyarakat Alaramnya Jangan-jangan Pak Prabowo Mau ngejar-ngejar lagi nih Gitu kan Itu yang harus menurut saya Diklarifikasikan Makanya statement itu Jangan lagi lah ke depannya Udah lah Jadi harusnya statementnya Seperti apa Kan adem-adem aja Teman-teman tunggu saja Pengumuman selanjutnya Ya kan yang partai-partai Yang di dalam Kita siap Menjalankan Roda ini yang ada di luar Pantau-pantau lah kami Kalau ada masukan Beri kemasukan Kan enak ceritanya Itu malah jadi lebih adem Adem menurut saya Baik Dari PDP Saya rasa begini Kalau kita bicara Soal penambahan menteri Ya kan Atas nama rekonsiliasi Atas nama guyub Dan lain-lain Saya rasa Ini bukan pemerintahan Yang pertama di Indonesia Ya kan Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Juga tidak Kurang dari Apa yang dikatakan oleh Rekonsiliasi itu sendiri Ya kan Merangkul dengan Pak Prabowo Tapi pada prinsipnya Bisa dengan 34 menteri Jadi Kembali lagi Mohon Kalau memang mau dilakukan Ini saran ya Dan bukan kritik Bukan gangguan dan bukan kritik Karena belum dilakukan Ya kan Belum menjadi pemerintah juga Artinya sarannya adalah Tetap bagaimana Melempar isu Apa yang diperlukan Kebutuhan apa Tantangan apa ke depan Bagi bangsa ini Dan that's why Ada kementerian itu Kalau kita bicara soal Guyub rekonsiliasi Dengan harus Menarik jumlah menteri Sekian banyak Saya rasa itu hanya Menunjukkan pemimpinan Yang kurang kuat Oke baik Mas Zaki sorry Kita waktunya terbatas Terima kasih banyak Untuk diskusi kita yang menarik Pada malam hari ini Pemirsa Dan juga memang kita tahu Upaya memajukan bangsa Bisa lewat banyak cara Bekerjasama dengan pemerintah Atau bahkan berada di luar Pastikanlah Check and balance tetap ada Tapi Pernyataan para elit Juga harus dijaga Supaya gak ada praduga Yang bikin suasana Jadi tambah gerah Apapun formulanya Kementerian rakyat Tetap yang utama Saya Afri Malik Undur Diri Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.